Al-Fatihah Hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abu Hurara radiyallahu anhu Bahawasanya Rasulullah s.a.w bersabda Demi yang jiwaku berada di tangannya Sungguh-sungguh aku sangat ingin Untuk Untuk memerintahkan Mengumpulkan kayu bakar Lalu setelah kayu bakar dikumpulkan Lalu dibakar Kemudian aku memerintahkan Untuk dilaksanakan solat Kemudian aku Memerintahkan seorang Untuk memimpin solat jamaah Menjadi imam Kemudian aku Pergi ke laki-laki Aku bakar rumah-rumah mereka Demi yang jiwaku berada di tangannya Seandainya Salah seorang diantara mereka Artinya yang tidak ikut solat jamaah Bahwa dia Akan mendapatkan Akan mendapatkan daging yang gemuk Artinya Daging Hewan Makanan Daging yang empuk Aumirmatini Hasnatini Hasnatini Atau Daging Daging Dari Yang ada di Kuku hewan Kikil La shahidal isya Tentu mereka Mau menghadiri Solat isya Kita lanjutkan Karena hadisnya mirip Hadis selanjutnya Hadis yang berikutnya Hadis yang ke-383 Juga datang dari Abu Hurara Radiyallahu anhu Nabi SAW bersabda Laisa solatun Laisa solatun Azqala Alal munafiqin Tidak ada solat yang lebih berat Dari orang-orang munafiq Min al-fajri wal isya Melebihi solat Subuh dan solat isya Walau ya'lamun Seandainya mereka itu Ketahui Mereka tahu Mafihima Keutamaan Dari keduanya Dari keutamaan Dari solat isya Dan solat subuh Secara berjamaah La'atau Suma'amura rojulan Ya'umun nas Kemudian aku memerintahkan seseorang Untuk memimpin solat jamaah Kemudian aku mengambil Api Obor-obor api Syual Fa'uharrik ala man la yakhruj ila solat Untuk aku Membakar Orang-orang Yang tidak keluar Pergi solat jamaah Ya Kau sekalian Ini dua hadis Yang disebutkan Dalam bab ini Untuk menjelaskan tentang Keutamaan solat jamaah Bahkan Kerasnya Ancaman Bagi orang Yang tidak Melaksanakan Solat jamaah Dua hadis ini Meliki hubungan Karena kita akan bahas Secara bersama Dan juga Dirwetkan oleh Sahabat yang satu Abu Hurairah Radiyallahu ta'ala anhu Nabi SAW Mengatakan Demi yang juwaku Berada Di tangannya Dan dalam Hadis yang kedua Beliau menyebutkan Sebelumnya Bahwa tidak ada Solat yang lebih berat Bagi orang munafiq Melebihi Solat subuh Dan Solat Isya Kata-kata Laysa Solat Asqal Lebih berat Menunjukkan Pada dasarnya Solat Bagi orang munafiq Itu semuanya berat Bagi orang munafiq Semuanya solat itu Saqil Tapi ada yang Asqal Di sini ada Kata-kata Saqil Dan ada Asqal Saqil Artinya berat Dan Azqal Lebih berat Tidak ada Solat yang lebih berat Bagi orang munafiq Melebihi Solat Isya Dan Solat Subuh Dan Secara umum Orang munafiq Itu Berat Bagi mereka Solat Kata Allah Wa'idha Wa'idha Kalau mereka Bangkit Untuk Solat Bangkit Bangkit Juga Tapi Bangkit Dengan Penuh Rasa Malas Atau Dengan Kemalasan Mereka Yang penting Sudah Sah Solat Dan Itu pun Dia Ketika Ruku dan Sujud Mungkin Tidak dilakukan Secara Tumanina Kenapa Sampai Orang Munafiq Dan Ini Khus Kalian Adalah Mi'yar Dia Adalah Barometer Parameter Ketua Ukur Untuk Mengukur Kemunafiqan Kita Artinya Masing-masing Perlu Untuk Bermuhasabah Bagaimana Dia Dengan Solat Apakah Baginya Solat Adalah Penyujuk Matah Sebagaimana Kata Nabi Sallallahu Sallam Dijadikan Penyujuk Mataku Itu Pelipur Laraku Penghibur Diriku Adalah Solatku Itu Kata Nabi Sallallahu Sallam Dan Beliau Mengatakan Jadikan Istirahat Kami Adalah Dengan Solat Dengan Solat Apakah Kita Merasakan Yang Seperti Itu Bagaimana Nikmatnya Bagaimana Sejuknya Perasaan Dengan Datangnya Waktu Solat Dengan Solat Yang Kita Kerjakan Ataukah Kita Sebagaimana Orang Munafik Yang Merasa Berat Dengan Solat Dan Melaksanakan Secara Terpaksa Dan Tidak Menikmati Solat Tersebut Masing-masing Perlu Untuk Memuhasabah Mengintrospeksi Dirinya Dan Menjawab Menjawab Pertanyaan Dirinya Menjawab Pertanyaan Yang Diajukan Untuk Dirinya Dan Sekaligus Untuk Bisa Lebih Baik Kedepan Setiap Jiwa Paling Tau Keadaan Dirinya Masing-masing Perlu Tanya Dirinya Walaupun Sebagian Ulama Kita Bahkan Sebagian Sahabat Menjadikan Hadis Ini Untuk Bisa Melihat Siapa-siapa Orang Menafikin Jadi Sebenarnya Hadis Ini Perlu Untuk Menjadi Bahan Introspeksi Setiap Kita Bagaimana Kedudukan Solat Pada Hati Kita Dan Bagaimana Ringan Dan Beratnya Solat Menurut Kita Dan Sebaiknya Kita Sibuk Dengan Diri Kita Untuk Mengukur Diri Kita Bagaimana Solat Subuh Bagi Kita Bagaimana Solat Isya Bagi Kita Cuma Dengan Hadis Ini Pun Sebagian Sahabat Menjadikan Dalil Untuk Mengetahui Siapa Yang Memiliki Indikasi Kemunafikan Dan Ini Tidak Bisa Dicegah Juga Tidak Bisa Dilarang Oleh Karenanya Abdullah Bin Umar Radiyallahu An Humah Mengatakan Kunna Iza Faqadna Ahadan Fi Solatil Fajr Asa Nabi Hidzunun Kami Kalau ada Seorang Yang kami Tidak Dapati Waktu Solat Subuh Langsung Kami Rasangka Buruk Kepada Dia Jangan Jangan Inilah Orang Munafik Yang Dimaksudkan Oleh Nabi Sallallahu Sallam Seandainya Dia Orang Yang Bagus Imannya Maka Dia Akan Bersegerah Dan Tidak Mungkin Absen Tidak Mungkin Tidak Terlihat Di Solat Subuh Tapi Kalau Sulit Bagi Dia Bangun Solat Subuh Yang Disebut Oleh Nabi Sallallahu Sallam Bahwa Syaitan Telah Kencing Di Telinganya Dan Mungkin Dia Bangkit Dengan Perasaan Malas Ini Kata Abdullah bin Umar Umar bin Khattab Kadang Ketika Tidak Melihat Seseorang Solat Subuh Lalu Dia Mendapati Nanti Pagi-Pagi Ketemu Di Pasar Maka Dia Langsung Mengatakan Ada Apa Kamu Sampai Tidak Hadir Solat Subuh Dan Pernah Seorang Diantara Mereka Mengatakan Mahab Wahai Umar Saya Sebenarnya Semalam Solat Layil Tapi Karena Letih Capek Sampai Solat Subuh Saya Ketinggalan Ini Bagus Sebenarnya Bangun Solat Lain Tapi Umar bin Khattab Menegur Beliau Bahwa Sesungguhnya Wajib Seharusnya Didahulukan Daripada Yang Sunnah Tapi Gimana Kalau Itu pun Salah Maka Gimana Lagi Orang Yang Tidak Hadir Solat Subuh Disebabkan Urusan Kedunia Atau Memang Tidak Meliki Perhatian Terhadap Solat Subuh Tersebut Wali Yadubillah Maka Kauhs Kalian Solat Yang Paling Berat Bagi Orang Munafik Dan Semua Solat Berat Bagi Orang Munafik Adalah Solat Subuh Dan Solat Isya Apa Munafik Yang Dimaksudkan Disini Apakah Munafik Nifak Etikadi Atau Nifak Amali Nifak Etikadi Atau Nifak Amali Nifak Etikadi Artinya Orang Kafir Sebenarnya Tapi Di zaman Nabi Orang Kafir Pun Itu Ikut Solat Orang Munafik Yang Nifak Akidah Itu pun Ikut Solat Agar Terbebas Dari Hukuman Islam Hukuman Syariat Bahkan Kadang Ikut Zihad Walaupun Di tengah Jalan Mungkin Menggembosi Kau Muslimin Agar Pulang Satu Persatu Ataukah Yang dimaksudkan Di sini Adalah Nifak Amali Artinya Dia sebenarnya Kau Muslimin Tapi Kadang Melakukan Amalan Amalan Yang Mirip Dengan Amalan Munafikin Seperti Gambaran Yang disebutkan Raih Nabi S.A.W. Dalam hadis Abu Harrah Yang terkenal Tanda Munafik Ada tiga Kalau dia berkata Dustah Kalau dia berjanji Ingkari Dan Kalau dia diberikan Amanah Dia ikhiyanah Itu adalah Tanda-tanda Munafik Amali Mungkin Orang Muslim Dan dia Yakin betul Dengan Islam Cuma Kadang Jatuh Dalam Tanda-tanda Atau Amalan-amalan Orang Munafik Sebagian Ulama kita Mengatakan Yang dimaksudkan Munafik Ini adalah Munafik Etiqadi Mereka-mereka Yang Sebenarnya Bukan Islam Yatanya Di zaman Nabi S.A.W. Tapi Dia ikut Salat juga Hanya sekedar Untuk Menutupi Hakikat Apa yang Diakini oleh Hatinya Untuk terhindar Dari hukum Islam Yaitu Mereka Tidak Dibiarkan Untuk Bersama Dengan Konsumen Tidak Dibiarkan Hidup Dan Mereka Menyimpan Niat Yang busuk Untuk Kau muslimin Ataukah Mereka-mereka Ini yang Sebenarnya Lemah Iman Saja Jadi Yang pertama Mengatakan Dia adalah Munafik Etiqadi Sebenarnya Jadi Cuma Untuk Hindari Hukuman Dan Ada yang Mengatakan Bahwa Yang dimaksudkan Di sini Boleh jadi Adalah Munafik Amali Sebenarnya Dia muslim Namun Lemah Iman Namun Dia adalah Lemah Iman Dan itu Dibuktikan Dengan hadith Yang Atau Penjelasan Yang datang Setelahnya Bahwa Mereka-mereka Itu Adalah Orang Yang Solat Di rumahnya Dan ini Yang dikatakan Nabi Sallallahu Assalam Apa Mereka Itu Munafik Yang Solat Di rumahnya Dan Seandainya Dia Munafik Etiqadi Mereka Tidak Solat Di rumah Karena Mereka Mau Dilihat Oleh Kau Muslimin Agar Tidak Dibunuh Mereka Mau Dilihat Sebagai Orang Islam Juga Adapun Mereka-mereka Yang Solat Di rumah Itu Tidak Mau Lihat Ya Karena Dia Solat Di rumah Tapi Itu Justru Dikatakan Kemunafikan Artinya Memang Munafik Amali Dan Perbedaan Nifak Etiqadi Dan Amali Nifak Etiqadi Maka Kapan Seorang Meninggal Dalam Tersebut Dia Berada Di Neraka Jahannam Dan Kekal Bahkan Lebih Rendah Kedudukan Daripada Orang Ghafir Innal Munafiqina Fiddarkil Asfali Minan Nari Walantajida Lahum Nasira Ya Orang-orang Munafik Yang Nifak Etiqadi Itu Tempatnya Di Asfal Minan Nar Neraka Yang Terbawah Dan Kamu Tidak Mendapatkan Penolong Sedikit Untuk Mereka Adapun Nifak Amali Dia Tetap Dalam Daerah Keislaman Cuma Amalannya Kadang Amalan Amalan Maksiat Seperti Amalan Orang Munafik Namun Inipun Walaupun Tetap Dalam Daerah Keislaman Tidak Boleh Dibiarkan Dan Tidak Boleh Dianggap Enteng Karena Ketika Ini Terus Ada Pada Seseorang Tanpa Ada Upaya Untuk Menghindarinya Dan Untuk Keluar Darinya Maka Boleh Jadi Suatu Satu Menghalalkannya Dan Suatu Satu Dia Jatuh Kepada Nifak Etikad Karena Itu Secara Umum Ini Adalah Hal Yang Tercelah Apa Yang Disebutkan Oleh Hadis Ini Tentang Kemunafikan Orang Yang Tidak Hadir Atau Merasa Berat Dengan Salat Subuh Dengan Salat Isyah Entah Dia Nifak Etikad Atau Nifak Amali Secara Umum Inilah Celaan Dan Ancaman Yang Keras Dari Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Pertanyaannya Kenapa Dua Salat Ini Yang Paling Berat Bagi Mereka Kenapa Tidak Desebutkan Salat Duhur Padahal Biasa Salat Duhur Orang Sudah Capek Lutih Ngantuk Atau Salat Bukan itu Yang Disebutkan Kenapa Secara Khusus Salat Isyah Dan Salat Subuh Salat Isyah Dan Salat Subuh Lagi-lagi Persoalannya Adalah Karena Persoalan Salat Mereka Salat Yang Cuma Mau Dilihat Oleh Manusia Karena Untuk Maghrib Biasa Maghrib Masih Terang Perlu Diingat Bahwa Waktu Itu Belum Ada Penerangan Lampu Di Masjid Kalau Salat Maghrib Biasanya Masih Terang Masih Kelihatan Siapa Yang Ikut Salat Adapun Isyah Sudah Belak Sudah Tertutup Sudah Tidak Kelihatan Siapa Yang Hadir Dan Siapa Yang Tidak Atau Bisa Lihat Kalau Mati Lampu Dan Tidak Ada Penerang Sedikit Pun Akan Terasa Itu Yang Kita Tidak Tau Siapa Yang Hadir Dan Siapa Yang Tidak Hadir Apalagi Kalau Jumlah Banyak Dan Solat Subuh Juga Masih Ada Sisa Sisa Gelap Bahkan Masih Gelap Apalagi Kita Sudah Bahas Hadir Tentang Afdol Pada Waktu Subuh Masih Gelap Sehingga Kegelapan Itu Dimanfaatkan Oleh Orang Orang Munafiq Untuk Tidak Solat Berjamaah Agar Mereka Tidak Ditahu Apakah Solat Atau Tidak Ketahuan Bahwa Mereka Tidak Ikut Solat Inilah Sebabnya Ya Karena Solat Mereka Adalah Solat Yang Hanya Mau Dilihat Oleh Manusia Oleh Karena Itu Ketika Ada Kesempatan Lolos Dari Tangkapan Pandangan Manusia Maka Mereka Meninggalkan Kebaikan Waliyah Dibillah Khoas Kalian Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Seandainya Mereka Mengetahui Keutamaan Dua Solat Tersebut Solat Subuh Dan Solat Isya Dan Dua Solat Ini Meliki Keutamaan Khusus Walaupun Solat Ashar Juga Punya Kutamaan Sangat Khusus Tapi Solat Subuh Dan Isya Karena Sulit Maka Maka Juga Mereka Keutamaan Khusus Sampai Nabi Sallallahu Mengatakan Seandainya Dia pun Ada Usurnya Sakit Tidak Bisa Berjalan Dengan Normal Hanya Bisa Merangkak Maka Dia akan Paksakan Untuk Hadir Walaupun Sekadar Merangkak Kita Kadang Dan Abdullah Bin Umar Abdullah Bin Masud Radian Sebutkan Hal Itu Perbandingan Antara Orang Munafikin Dan Orang Mumin Orang Mumin Beliau Katakan Kami Sendiri Melihat Sebagian Sahabat Itulah Yuhada Yang mereka Itu Di Papah Mereka Diantar Dipegang Oleh dua Temannya Untuk Bisa Diletakkan Atau Dibawa Ketengah Tengah Sof Untuk Bisa Ikut Solat Mereka Tidak Bisa Berjalan Dengan Normal Sakit Atau Mungkin Sudah Sangat Tua Tapi Karena Mereka Tahunya Keutamaan Solat Jamah Mereka Minta Dua Temannya Memapah Dia Mengantar Yang menggendong Mengantar Dan Menuntun Sampai ke Masjid Dan Diletakkan Di Solat Jamah Itu Orang-orang Muminin Ada pun Orang Munafik Maka Sebagaimana Kitabullah Bin Masyur Tidak ada Yang tidak Hadir Dalam Solat Ini Kecuali Memang Seorang Yang Munafik Ma'lumun Bin Nifak Yang Sangat Jelas Kemunafikannya Itu Di zaman Sahabat Nabi Bagi Kita Sekarang Itu Bukan Tanda Kemunafikan Yang Jelas Bahkan Kadang Remeh Bagi Sebagian Orang Bahkan Mungkin Kadang Masjid Tidak Dianggap Sebagai Tokoh Keislaman Tokoh Agama Namun Solat Jamahnya Ditinggalkan Walaikum Padahal Kalau mereka Tau Keutamanya Mereka Akan Mendatanginya Walaupun Secara Merangka Dalam Hadith Tirmidhi Yang Terkenal Kata Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Bashiril Masya'in Ilal Masajid Fidhulam Lail Bin Nur At-Tam Yawmal Qiyamah Kabarilah Kepada Mereka Mereka Yang Datang Ke Masjid Di Malam Gelap Gulitah Atau Di Tengah Kegelapan Entah Isya Atau Entah Subuh Bahwa Dengan Kesabaran Mereka Di Tengah Gelapnya Malam Tapi Mereka Tetap Bersabar Untuk Ke Masjid Balasannya Di Hari Kiamat Mereka Akan Mendapatkan Cahaya Yang Sempurna Ini Balasan Bagi Mereka Yang Bersabar Dengan Ibadah Sama Dengan Janji Bagi Orang Yang Melakukan Ihsan Apa Itu Ihsan Ihsan Itu Beribadah Kepada Allah Seakan Akan Dia Melihat Allah Dia Mau Betul Melihat Allah Di Dunia Tapi Allah Tidak Dilihat Di Dunia Nanti Di Akhirat Tapi Dia Terus Bersabar Walaupun Tidak Melihat Allah Di Dunia Terus Bersabar Dengan Ibadahnya Maka Kata Allah Bagi Mereka Bagi Orang Yang Berbuat Ihsan Di Dunia Baginya Al Husna Surga Dan Ada Tambahan Ulama Kita Mengatakan Tambahan Yang Dimaksudkan Sebagai Malam Hadis Muslim Disebutkan Adalah Melihat Wajah Allah Subhanahu Ta'ala Kesabaran Mereka Untuk Melihat Allah Di Dunia Cinta Untuk Melihat Allah Di Dunia Namun Ditakdirkan Bahwa Allah Akan Dilihat Di Dunia Tapi Tidak Menyebabkan Mereka Berhenti Beribadah Terus Mengejar Harapannya Sampai Tibanya Di Hari Akhirat Dan Mereka Akan Masuk Surga Allah Dan Diberikan Kesempatan Untuk Melihat Wajah Allah Yang Sangat Mulia Khuskalian Kata Nabi Sallallahu Sallam Demi Yang Jiwaku Berada Di Tangannya Dan Ini Penegasan Karena Beliau Sebelum Menyebutkan Masalah Ini Beliau Bersumpah Saja Bersumpah Namun Tidak Bersumpah Kecuali Pada Waktu Waktu Yang Dibutuhkan Jagalah Sumpah Sumpah Kalian Nabi Sallallahu Sallam Walaupun Seorang Yang Pasti Benar Perkataannya Namun Kadang Ketika Beliau Menegaskan Suatu Pernyataan Maka Beliau Mendahuli Dengan Sumpah Demi Yang Jiwaku Berada Di Tangannya Dan Ini Penegasan Bahwa Allah S.W.T. Jiwa Kita Berada Di Tangan Allah S.W.T. Jari Jemari Allah Dan Hati-hati Kita Berada Di Jari Jemari Allah Yukallibu Ha Kayfa Yasha Allah Bolak Balikkan Sebagaimana Yang Diinginkannya Dan Ini Dalil Dari Ahlu Sunnah Wal Jamah Adanya Tangan Allah Adanya Tangan Allah Yang Tidak Sama Dengan Tangan Makhluk Tapi Kita Menetapkan Ada Tangan Allah Kita Yakini Dan Tidak Pernah Kita Mau Mencoba Mengilustrasikannya Bahkan Kita Tidak Pernah Membayang Bayangkannya Oleh Kerana Dusta Dan Tuduhan Yang Keji Kepada Ahlu Sunnah Wal Jamah Ketika Mereka Mengatakan Ahlu Sunnah Wal Jamah Itu Membuat Gambaran Tertentu Dan Menyamakan Allah Sama Dengan Makhluk Bahwa Allah Memiliki Tangan Sama Dengan Tangan 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 Tidak Sama Sekali Sebagaimana Kita Meyakini Kita Punya Tangan Dan Hewan Pun Punya Tangan Tapi Tidak Mungkin Sama Tangan Antara Hewan Dan Tangan Manusia Padahal Itu Adalah Sesama Makhluk Bagaimana Lagi Dengan Allah Subhanahu Ta'ala Bagi Allah Perumpaman Yang Paling Tinggi Dan Mulia Karena Itu Kita Tidak Menetapkan Kecuali Apa Yang Allah Tetapkan Ketika Allah Mengatakan Dan Nabinya Mengatakan Allah Memiliki Tangan Kita Mengatakan Allah Memiliki Tangan Adapun Sesudah Itu Tidak Kita Paksakan Diri Kita Untuk Kita Bayang Bayangkan Kita Cuma Mengatakan Apa Yang Dikatakan Dan Kita Tidak Menambah Dan Tidak Mengurangi Itulah Akidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah Demi Yang Jiwaku Ada Di Tangannya Sungguh Aku Ingin Kata Nabi Untuk Memerintahkan Orang Mengumpulkan Kayu Bakar Dan Kata Kata Hamma Artinya Al-Azm Keinginan Yang Kuat Bukan Sekedar Hal Yang Terbetik Pada Benak Seseorang Dan Ini Menunjukkan Bahwa Pada Hakikatnya Beliau Ingin Dan Ini adalah Sesuatu Yang Menunjukkan Wajibnya Solat Jamaah Karena Tidak Mungkin Untuk Sesuatu Yang Tidak Wajib Beliau Sampai Bersikeras Untuk Melakukan Hal Yang Seperti Pertama Beliau Mau Meninggalkan Solat Jamaah Di Awal Waktu Dan Tidak Menjadi Imam Kemudian Mau Membakar Rumah Dan Orang Yang Ada Di Dalam Ini Ancaman Yang Tentu Bukan Ancaman Yang Tidak Benar Ancaman Yang Diucapkan Tapi Sebenarnya Ada Keinginan Untuk Itu Dan Ini Dalil Yang Paling Kuat Termasuk Dalil Yang Kuat Untuk Mengatakan Bahwa Solat Jamaah Itu Wajib Ain Karena Seandainya Dia Wajib Kifayah Maka Keberadaan Sahabat Yang Sudah Hadir Di Masjid Ini Sudah Cukup Kifayah Mencukupi Tidak Perlu Lagi Kita Pusingkan Dengan Yang Tidak Hadir Solat Tapi Karena Dia Wajib Ain Maka Yang Hadir Di Masjid Alhamdulillah Yang Tidak Hadir Perlu Dicari Dan Perlu Diajak Untuk Ikut Solat Begitu Kata Nabi S.A.W Cuma Pertanyaannya Kalau Dia Adalah Wajib Ain Kenapa Justru Nabi S.A.W Mau Meninggalkan Beliau Suruh Orang Adhan Suruh Orang Imam Lalu Beliau S.A.W Dengan Beberapa Sahabat Pergi Meninggalkan Berarti Ini Juga Tidak Wajib Karena Beliau Sendiri Mau Meninggalkannya Jawabannya Kauhlas Kalian Bahwa Beliau Tidak Jadi Melakukannya Namun Ini Menunjukkan Bahwa Ini Adalah Satu Hal Yang Wajib Dan Boleh Jadi Beliau Kesana Dalam Waktu Yang Sebentar Dan Ada Kadar Waktu Yang Beliau Yakin Tetap Bisa Mendapatkan Solat Jamaah Tersebut Walaupun Beliau Tidak Sempat Ikut Sejak Awal Dari Takbiratul Ihram Sehingga Beliau Tidak Absen Juga Dalam Solat Tersebut Dan Dan Di antara Buktinya Karena Solat yang dimaksudkan Ini Ada Perbedaan Pendapatan Ulama Kita Solat 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 Selat dengan seperti ini, apakah as-salah ini solat secara umum solat jamaah secara umum as-salah alif lamnya ini adalah lil jins yang menunjukkan semua solat yang wajib ataukah ini adalah solat alif lam lil ahdi zikri yang kasusnya pada waktu itu waktu solat apa Nabi SAW menyebutkan hadis ini, ada tiga dalam riwayat-riwayat, pertama solat isyah, solat subuh dan itu disebutkan dalam hadis kita ini solat isyah dan solat subuh, dan dalam riwayat yang lain adalah solat jumat yang solat jumat dan ini lebih menegaskan bahwa dia adalah suatu yang fardu ain, ya karena solat jumat tidak mungkin Nabi SAW akan meninggalkan solat jumat artinya beliau pergi ke sana, seandainya beliau pergi membakar rumah-rumah yang tidak hadis solat tentu beliau akan menyusul lagi untuk tetap hadir solat jumat tersebut dan menunjukkan bahwa sama sama saja hukumnya antara solat jumat dan solat isyah dan solat subuh ya karena kalau kita lihat jamah jumat itu banyak sekali kenapa mana mereka pada waktu isyah dan subuh dur dan asad kan ada pemahaman di tengah masyarakat bahwa yang wajib itu cuma solat jumat saja ada pun solat isyah solat subuh dan solat yang lainnya tidak wajib dan ini dibantah dengan lafad-lafad yang disebutkan dalam hadis ini yaitu menyebutkan solat jumat, solat subuh dan solat isyah berarti solat jumat, isyah dan subuh itu sama kedudukannya walaupun memang perbedaannya antara solat jumat dengan solat-solat yang lainnya solat jumat dikerjakan di mesjid jami dalam artian lebih mengumpulkan kalau dulu pelaksanaan yang dulu masing-masing tempat biasa ada solat jamaahnya di mesjid-mesjid tertentu namun kalau solat jumat sebagian mesjid di hentikan solat jamaah dan dikumpulkan di mesjid yang utama di kampung tersebut jadi strategi teknis pelaksanannya saja ada pun secara hukum masing-masing atau semuanya itu wajib untuk dikerjakan secara berjamaah Wallahu'ala khus kalian pertanyaannya disini Nabi SAW mengancam untuk membakar dengan kayu bakar apakah ini boleh apakah ini boleh hadis ini menjelaskan tentang bolehnya menghancurkan harta pada hal-hal yang tidak bermanfaat atau yang bisa menjelumuskan orang ke dalam kemaksiatan karena itu Isa AS nanti di hari kiamat atau menjelang hari kiamat akan datang untuk membunuh babi untuk menghancurkan salib-salib dan hal-hal beberapa hal yang lainnya itu menunjukkan bahwasanya hal-hal yang mudarat itu bisa dihancurkan walaupun mungkin bisa dimanfaatkan untuk yang lain tapi kalau dia selama ini tidak berberkah atau dimanfaatkan untuk kemaksiatan maka bisa dihancurkan sebagian ulama kita mengatakan ini hukumnya sudah mensuh menghancurkan barang karena kemaksiatannya seperti seorang yang umamanya dulu adalah seorang pemusik umamanya seorang musisi seorang rocker gitaris dan semacamnya lalu mendapatkan hidayah selama ini gitarnya dia pajang selalu di depan kamarnya digantung setiap bangun itu yang dilihat pertama lalu setelah mendapatkan hidayah dan dia tahu inilah suatu hal yang menjauhkan diri dari Allah dan maksiat yang dilarang dalam Islam maka dia mau hancurkan hancurkan saja mungkin ada yang bilang mahal itu bagaimana kalau dipisah-pisah saja yang tali senar itu mungkin dijual lalu kayunya bisa dimanfaatkan yang lain dan semuanya agar diurai itu unsur-unsur dari barang tersebut dan tiap lalu dihancurkan pertanyaannya apakah boleh dihancurkan yang benar insya Allah adalah boleh dihancurkan dan tidak dianggap mubazir tidak dianggap mubazir karena dia adalah sesuatu yang melalaikan sesuatu yang maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga tidak dirakatan sebagai sesuatu yang mubazir adapun hadis ini apakah boleh dengan cara membakar cara membakar ini telah dimansuhkan telah dimansuhkan oleh hadis-hadis yang lain adapun tentang menghancurkan sesuatu yang maksiat itu boleh tapi tidak dengan cara membakar tentu saja tetap dengan kaedah-kaedah maslah dan mudwarat ini perlu untuk diingat kaedah maslah dan mudwarat utamanya tentang bangunan-bangunan tentu saja bangunan-bangunan yang lain yang bisa dimanfaatkan semuanya bukan itu yang kita maksudkan tapi barang-barang kecil yang mungkin sifatnya pribadi yang selama ini melalaikan itu sebaiknya ditinggalkan dan tidak dikatakan sebagai mubazir ketika dihancurkan sahabat saja ada cincin emas saja yang beliau selama ini pakai dan beliau tidak tahu dilarang dan setelah datang larangan beliau langsung membuang sahabat bilang ambil itu manfaatkan kasih orang lain atau jual sama orang lain kan kamu yang dilarang perempuan boleh tapi beliau selama ini dilarang saya tidak mau lagi pakai jadi beliau buang saja walaupun mungkin orang lain yang manfaatkan sebenarnya boleh yang seperti itu tapi untuk membakar ini hukum membakar dalam hadith-hadith yang lain disebutkan bahwa telah telah di nasih telah dihapus hukumnya dengan hadith-hadith yang melarang untuk menghancurkan sesuatu dengan membakar apalagi hukuman membakar manusia yang membakar manusia walaupun sebagian sahabat pernah melihat bolehnya yang seperti itu seperti Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu dan sebagainya dan beberapa ulama lain yang mu'ad dan yang lainnya tapi yang roji itu sudah mensuh Ali radiyallahu anhu sendiri telah membakar orang-orang yang mau menuhankan beliau orang-orang yang guluh telah dibakar oleh Ali radiyallahu ta'ala anhu tapi itu sudah dimansuh dengan hadith-hadith yang yang roji bahwa dia telah dimansuh dengan hadith-hadith yang melarang membakar kecuali pemilik api itu iaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala khuskalian Nabi s.a.w. menyebutkan kenapa sampai beliau tidak jadi melakukan ini beliau mengatakan dalam beriwati yang lain seandainya tidak ada wanita dan anak kecil di rumah tersebut maka saya tentu akan melakukan itu dan ini dalil bahwasannya wanita dan anak kecil tidak wajib untuk melakukan surat jamaah dan seandainya bukan mereka maka tentu Nabi s.a.w. telah melakukan waktu itu dan ini sekali lagi dalilnya bahwasannya sebelum datangnya larangan untuk menghukum secara membakar Imam Bukhari fikih beliau beliau sebutkan satu fikih dengan memberikan judul bab dalam hadis ini beliau mengatakan perlunya mengeluarkan orang-orang yang bermaksiat dari rumah kita artinya hampir-hampir saja karena adanya orang yang tidak surat jamaah laki-laki hampir-hampir saja Nabi s.a.w. membakar rumah orang tersebut walaupun di dalamnya ada wanita dan anak-anak gara-gara ada orang yang melakukan maksiat hampir semua terkena getahnya karena itu beliau mengatakan ini menunjukkan sebaiknya kalau ada orang yang bermaksalah sudah dinasihat dan sebagainya dikeluarkan saja dari rumah Allah kalau ada yang bermasalah dan itu diberikan hukuman bahwa dia tidak pantas bersama dengan kita apalagi dia selalu melakukan maksiat kedudukhakan kepada Allah s.w.t salah satu mungkin cara untuk menghukumi dia apalagi di zaman tersebut ketika kondisi keimanan yang sangat baik dan umumnya mereka adalah orang beriman maka cara pemboikotan seperti itu kadang bermanfaat ada pun sekarang mungkin tidak tepat karena mungkin kalau kita sekarang kebalikannya di satu rumah mungkin cuma satu yang solat jamaah yang lainnya meninggalkan Allah sehingga yang asing yang rajin solat jamaah kalau dulu yang asing adalah yang tidak solat jamaah sehingga pemberlakuan pemboikotan di solir itu memberikan dampak yang positif dan sangat efektif untuk memberikan pembelajaran dan efek jerah untuknya yang terakhir yang terakhir khus kalian Nabi s.a.w. mengatakan bahwa seandainya demi Allah beliau bersumpah lagi menulai sumpahnya demi Allah seandainya mereka tahu bahwa kalau kita solat jamaah ada pembagian daging bahkan walaupun kikilnya kuku dari daging tersebut atau bagian-bagian kukunya zilf itu kan tidak disebutkan daging yang paling empuk daging yang zilf disitu disini disebutkan apa mirmataini jadi bukan dikatakan bagian yang paling enak jadi biar mungkin tulang-tulangnya hanya sekedar tulang-tulangnya yang sedikit dagingnya tapi dikatakan siapa yang ada pembagian yang seperti itu maka mungkin mereka akan menghadirinya ini menunjukkan bagaimana rendahnya mereka dalam memandang ibadah itu sehingga mereka baru mau beribadah kalau diiming-iming dengan dunia kalau kita katakan sekarang siapa yang dapat seribu saja seribu rupiah mungkin banyak sekali orang yang hadir surat jambah kalau cuma seribu kita tidak janjikan umrah tidak janjikan mobil kita janjikan seribu saja maka seperti yang disebutkan oleh nabi s.a.w. maka tentu mereka akan hadir surat isyah kerana kerja mereka memang adalah memikirkan dunia saja mereka mau bekerja mereka baru mau beribadah kalau ada iming-iming dunianya padahal nabi s.a.w. sudah menyebutkan bahwa ada pahala dunia sebenarnya ketika mereka mau yakin akan janji Allah yang tidak ada dustanya di dalamnya nabi s.a.w. mengatakan dua rakat sebelum subuh saja lebih baik daripada dunia dan segala apa yang ada di dalamnya itu setiap hari dijanjikan seperti itu dan bukan sekadar janji-janji omong kosong yang tidak ada pembuktiannya ini pasti kebenarannya yang akan didapatkan di akhirat tapi sebagian orang cuma mau lihat sesuatu langsung di dunia ini mereka baru mau mengamalkan amalan-amalan akhirat dan ibadah-ibadah ketika ada iming-iming dunianya waliyatubillah padahal mereka harus tahu sesungguhnya setiap ibadah itu begitu banyak pahalanya di sisi Allah di akhirat dan pahala dunia pun semuanya mereka dapatkan oleh karena orang-orang yang paling berbahagia paling kaya di akhirat kelak mereka lah orang yang paling banyak melaksanakan ibadah di dunia ini seandainya setiap ibadah kita kita sudah kalkulasi dan ukur dengan materi-materi duniawi hari ini maka sudah begitu kayanya kita dan seandainya Allah mau menampakkan hari ini maka mungkin akan kita cemburu dengan mereka-mereka yang rajin ibadah tapi begitulah Allah SWT mau mengukur keimanan kita karena Allah menunda di waktu yang lebih baik kelak di akhirat agar apa yang kita dapatkan kekal abadi tidak hanya sekedar suatu daging yang kita nikmati hari ini dan sudah itu tidak lagi ada yang kita nikmati selanjutnya karena kalau sekalian hadis ini menjelaskan bahwa diantara sebab utama orang meninggalkan sholat jamah adalah persoalan-persoalan duniawi mereka sibuk di luar untuk dengan aktivitas duniawinya seandainya mereka tahu bahwa ada pembagian-pembagian uang juga disini atau daging maka tentu mereka menghadiri sholat jamah sebagai penutup yang taklim kita atau menghadiri majlis ilmu juga sebenarnya yang dikuaskan adalah dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah dan sesungguhnya kita termasuk orang-orang yang terkaya di sisi Allah SWT kita ingat dengan apa yang dikatakan oleh Abu Hurair ketika beliau melihat majlis ilmu di masjid kurang diminati lalu beliau melihat orang di pasar begitu ramainya maka beliau mengatakan wahai penduduk pasar kenapa kalian sibuk disini padahal disana ada pembagian harta harta-warisan atau harta pembagian harta maka mereka langsung ke masjid dari jauh mereka melihat ternyata tidak ada pembagian harta cuma sekedar taklim di masjid lalu mereka datang lagi ke Abu Hurair tidak ada pembagian harta kami lihat disana lalu Abu Hurair r.a mengingatkan bukankah Nabi SAW mengatakan al-ulama warathatul anbiya wa inna al-anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama walakinahum warathul an fa-man akhadahu fa-kada akhada bi-hazin wafiq ulama adalah pewaris para nabi dan para nabi tidak mewariskan dinar emas dan tidak pula perak tapi beliau hanya mewariskan ilmu maka siapa yang mengambil ilmu maka dia telah mengambil warisan yang sangat banyak maka ini kekuasakan pembagian harta warisan nabi kita s.a.w. dan sungguh sangat mulia ketika kita adalah orang yang paling banyak mengantongi warisan nabi s.a.w. dan dia adalah hadis-hadis beliau wa'allahu ta'ala alam subhanakallahu mabihamdik ashadu allah ilah ilah anta astagfirullah wa atubulaik wa akhir da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin